Hai teman-teman kembali bersama saya di channel akun segisal Kali ini kita berdata dengan HP Vivo 11 Dengan kondisi ganti LCD Ya, bisa kita cek LCD nya itu Udah mati sebelah Hingga sebelah Dan user minta ganti Dan oke langsung kita eksekusi Ketama-tama kita buka casingnya Kemudian kita melepaskan slot singkatnya Dengan menegang pakai jarum Kemudian kita lepaskan slot singkatnya itu Kemudian kita mencoba untuk melepaskan Tutup belagangnya atau casing belagangnya itu Iya Casing belagangnya itu udah mengelepas ya Jangan lupa banget tidak bijak guys Karena ada fingerprint Bisa lo tutus Socket fingerprint nya itu Sudah dilepaskan Socket fingerprint nya itu Kemudian kita ada power untuk Melepaskan botnya satu pasatu Oke guys kita lepaskan botnya satu pasatu ya guys Oke Kita lepaskan botnya satu pasatu Oke guys Kemudian kita melepaskan Tutup belagang dari mesinnya itu Kemudian kita melepaskan Beberapa slot dari mesinnya itu Ada software flexible on-off Software motor dan software LCD Setelah kita pastikan sebenarnya sudah melepas software itu Kemudian kita Menganggap atau melepaskan Botnya Yang botnya sudah terlepas letters Kemudian kita mencoba melepaskan Socket dari LCD Ya sudah dilepaskan Kemudian kita akan mencoba untuk Menganggap atau melepaskan LCD dari Tilang file nya itu Dengan menggunakan gantuan blower Oke Pertama-tama kita akan menekan Dari belakang itu Ya sudah mulai Terlihat LCD nya mulai charger ya guys Kemudian kita menggunakan bantuan charger LCD Tapi sambil menggunakan Bantuan solo Blower Blower Atau Blower Oke guys Oke guys LCD nya sudah mulai Letas ya guys Ya sudah letas ya guys Ya sudah letas ya guys Kemudian Setelah LCD nya sudah letas Kita mencoba Mengaksikan sisa-sisa leg Yang masih leket Di frame nya Di batang Atau di pulang frame nya itu Dengan Menggunakan Ode Atau alat serenya Kali ini saya menggunakan Ode Dan kemudian kita menggunakan sikat gigi Untuk melepaskan Bubu yang masih Mereket Di Batang LCD Atau di handphone nya Ya selanjutnya Kita Mengambil LCD Ya Kali ini kita Mengambil LCD Ini LCD nya sudah ada Kita buka langsung Ada PC nya Ada kotak nya Ya Kita semakan Torchis Apakah Dan punya kebes Torchis Dan Kemudian Kita mencoba Mencocokkan LCD nya Dan Pertama-tama Kita sediakan hal Dan Kemudian Kita Melayu LCD Itu Kita Menggunakan hal Iya Setelah Lain nya itu Sudah Lain nya itu Pasang di Framework Dan Jangan lupa Buka Guys Tenutup Bungu atau Tenutup Lubang speaker Atas Kaos kepasan Ya guys Ya Setelah itu Kita lanjut pasang LCD nya Jangan lupa untuk Milih Lihat Apakah sudah Resisio teknik Setelah ini Pastikan sudah Pasang dengan benar Guys Kita Menggunakan Car Atau Alat suaranya Untuk Mengingat LCD Atau Car LCD nya Ya Kita menunggu Sekitar 15 menit ya guys Untuk Untuk Mengingat Atau Menunggu Lain nya itu Oke Langsung saja Kita skip Video nya Oke Setelah 15 menit Kita menunggu Kita mencoba Merlepaskan Carat Untuk Mengingat Atau Satu Satu Ya guys Setelah Caratnya sudah Terlepas Terlepas Semua Ya guys Selanjutnya Kita Meragut kembali Seperti Dari Telefon yang Kita Lepaskan Tadi Jangan menunggu juga Ya guys Dipastikan Apakah Sekit Sekit Dari LCD Sekit Sekit 遠 Sekit Kembali Oke Sudah Yang Sementara jika sudah dipastikan semua nyawa sudah terpasang maka kita sudah menekan obok off untuk memastikan apakah handphonenya sudah menyalakan dan kenyataan ya guys, tidak ada logo vivo oke guys, dan kenyataan handphonenya sudah menyalakan ya guys kemudian, kita memasang ketuk belakang dari Vivo Y12 ini ya guys yang semuanya dipastikan terpasang benar-benar setelah dipastikan semuanya sudah terpasang benar-benar kita memasang satu ke satu bagunya ya guys oke guys, kita memasang satu ke satu bagunya ya guys iya, bagunya sudah terpasang satu ke satu ya guys dan kita pastikan lagi, iya, handphonenya sudah bisa menyalakan guys sudah bisa masuk ke bumi ini ya iya, setelah dipastikan sudah terpasang benar-benar kita memasang casing penutup belakangnya itu dan jangan lupa ya guys, untuk memasang setelah Vivo Y12 ini dan setelah dipasang, dipasang penutup belakang casing belakangnya itu dan dipastikan terpasang benar-benar dan ternyata guys, handphonenya sudah normal dan kita langsung asal selesai singkatnya itu dan semuanya sudah normal kembali ya guys handphonenya sudah bisa normal oke terima kasih, demikian tutorial selamat menikmati